Assalamualaikum Wr Wb Sahabat Petir, jeder, jeder Ini luar biasa Kita jumpa lagi dengan suhu kita Mas Prey, kita mau coba Bincang-bincang seperti apa sih Pai Network ini ke depan Negara mana sih yang paling banyak Ya, ikut bermain di dalam Pai Network ini Oke Mas Prey, selamat sore ya Menjelang Maghrib ini Kenapa? Karena kawan-kawan Di Youtube saya itu banyak bertanya-tanya Bah, seperti apa sih nanti Pai Network ini ke depan Di 2022, negara mana Yang paling banyak mengikuti Daripada penggalian petir ini Mungkin Mas Prey bisa membantu untuk menjawabnya Ya, jadi kita gini Sebagai pioner Kita juga tidak hanya menambang Kemudian mereferensikan Kepada orang lain, tetapi kita memang harus Mendapat berita-berita terupdate Terbaru, yang aktual, dan kemudian Ini yang bisa Menimbulkan semangat ke kita Nah, kita melihat bawasannya Bahwa ada lebih dari 230 negara Ini kan sudah banyak yang Menjadi pioner Betul Bahkan di negara Afrika sendiri Ya kan, di Afrika itu Nigeria Itu juga sudah mulai banyak penambangnya Oke Nah, tapi itu di kuartal 2021 Oke Nah, berarti baru masih ya Jadi ternyata Dari kuartal 2019 Itu yang paling banyak itu adalah China Wow Di China yang awal paling banyak ikut Seperti apa gambarannya? Nah, kita sudah melihat bawasannya Setiap seliwuran video Video, misalnya pioner, misalnya yang lagi buat acara besar-besaran Itu ternyata memang dari China Dari China ya Bahkan baru-baru ini Sekitar 2 hari yang lalu Itu dari Provinsi Hunan Itu mendeklarasikan Bahwasannya Bahwa di China itu Pionernya semakin bertambah Bahkan 50% lebih 50% lebih dari tingkat dunia Adanya di China Iya Wow Dan kemudian Pada kuartal pertama 2021 Itu di bulan Maret Kortim sendiri kan sudah Menyebarkan slot QIC 100 ribu orang Oke Nah, ternyata Di China itu juga sudah banyak Iya Nah, makanya Kita lihat di China itu Video yang berseliwuran itu Ada tukar mobil Ada tukar elektronik Ada tukar Ya, macam-macam Seperti itu Jadi diawali tukar-tukar barang ini Datangnya dari negara China Iya Nah, kita nggak tahu Apakah nanti Pinerhook ini Coin-nya itu berharga Dengan nilai tukar uang Iya Atau dengan tukar barang Itu tidak tahu Tapi Sampai hari ini Pihak Kortim sendiri Tidak pernah yang namanya Mereferensikan Yaitu Exchanger Oke Nah, karena apa? Karena mereka Sudah punya namanya Pi Browser Oke Nah, di Pi Browser itulah Disitulah kita bisa transfer nilai fee Bisa transfer untuk pemilihan barang Bahkan Hakkaton sendiri Itu sudah membuat Menu-menu Yang namanya Ya, Pichain Mall Ya kan Kalau di Indonesia P-Market Indonesia Iya Kemudian ada lagi Dibuatnya P-Togo Oke Travel Dan lain sebagainya Nah, mungkin Bisa jadi nanti Nilai Pi ini Itu bisa ditukar Dengan Ya Fasilitas Yang dibuat oleh Pi Browser Mulai dari apartemen Mungkin penginapan Tiket pesawat Restoran Dan berbagai jenis Barang lainnya Iya Jadi di China sudah mulai itu ya Benar Banyak sih teman-teman Yang ya mungkin berkomentar bahwasannya Weh, coin itu Tidak dibolehkan di China Crypto itu tidak dibolehkan di China Tapi kita melihat bukti Bukan hanya berkata Bahwa di China itu Pionernya lebih banyak Apakah ini Sebagai awal Mula Sistem ekonomi Yang ada di China Kita tidak tahu Kan gitu Karena apa Karena China ini kan memang Negara ekonomi Tahu tuh Nah, mungkin Dengan mata uang Pi ini Yang tidak Mereka tidak suka dengan Bitcoin dan lain sebagainya Nah, mungkin Nilai Pi inilah yang akan Menjadi nilai transaksi Seperti itu Nah, kita melihat bawasannya juga Kan Di China itu Itu banyak Orang-orang China Yang keluar dari negaranya Hanya untuk menambang crypto Sengaja dia keluar dari negara China Untuk menambang crypto Karena dia khawatir ada larangan di China Tapi dalam kenyataan Yang saya lihat di Twitter Yang saya lihat di Instagram Maupun di media-media sosial lainnya Ternyata keaktifan Pay Network Di China luar biasa Kemudian mereka juga Saya lihat banyak membangun komunitas-komunitas Mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan Tetapi kenapa kita di Indonesia Enggak gitu kelihatan Nah, di Indonesia juga sudah Sudah ada Dibuatnya Apa ya Komunitas-komunitas gitu ya Komunitas di Jakarta Bahkan kemarin Jogja ada saya tahu Bahkan kemarin pertemuan besar-besaran di Jakarta Walaupun silent kan gitu kan Tapi memang Banyak orang yang mengatakan Semua Silent itu Mau tapi malu gitu ya Mereka diam-diam membuat kegiatan Tapi tidak banyak mengekspos keluar Iya bener Atau mungkin Karena Ya namanya netizen Namanya Pemerhati Kriptuti Mengatakan bahwasannya Semua itu pengumuman dari Kortin Semua itu pengumuman dari Kortin Kita ini hanya Pioner gitu Tetapi saya merasa begini Bang Ini kan bisnis jutaan orang Betul Dan ini tak main-main loh Menyangkut nama besar daripada Profesor dokter ini semua Jadi tidak ada salahnya Pioner itu Mengadakan pertemuan Iya Kan gitu Karena apa? Karena dengan adanya pertemuan itu Maka Maka akan ada namanya Kebultan tekat Atau kebersamaan Untuk yang namanya Menghargai bisnis ini Menghargai ya Tapi saya dengar informasi ya Dengan banyaknya Yang saya lihat ya Perkembangan di media elektronik ini Baik itu di Instagram Kemudian nanti di Youtube Saya lihat di Facebook ya Ini banyak hal-hal yang dipertanyakan Teman-teman Penggali-penggali petir Yang ada Khususnya di Indonesia ya Mereka banyak bertanya kepada saya Kira-kira tingkat kemungkinan Daripada keberhasilan ini Berapa persen? Dipandangan Mas Pri Ya Namanya proyek besar Ya kan Proyek yang dibuat Yang mungkin dengan pemikiran Yang sangat luar biasa Saya pikir Pihak core team sudah tahu Bagaimana nanti keberhasilan Dari proyek ini Kan itu Nah kita tidak tahu Apakah dari seluruh pioner aktif Atau tidak Ya mungkin mereka sudah hitung-hitungan Supply-nya Jadi supply coin ini Bakal terjadi sekian Kan gitu Tapi dirahasiakan emang mereka Ya benar Pasti mereka tahu Contoh ada Namanya kita Membuat perusahaan Misalnya ada Lama nggak Klik petir Misalnya Mungkin Ada pengaruh itu? Ya mungkin Itu kan penurunan Apa Nilai Nilai coin sendiri Kan gitu Pada saat petir tidak di klik Tidak digali Tidak ditambang Akan terjadi penurunan Bahkan itu ketika dapat notifikasi Kita lambat saja mengklik petirnya Itu akan ada penurunan Oh Makanya 24 jam sekali Itu wajib klik Makanya dibuatnya notifikasi Supaya Anda tidak ketinggalan untuk klik petir ini Buatlah notifikasi Kalau terlambat-terlambat dikit Tidak apa-apa Kalau terlambat-terlambat dikit Tidak apa-apa Tapi tetap ada teguran Tetap berkurang Dan uplan Uplan-nya Ataupun yang mendirect Itu tetap mengingatkan Bahwasannya disitu Pink Pink Apanya Jadi yang sebaiknya adalah Yang tepat waktu Iya Nah Kemudian Kedepannya Saya pikir memang Namanya bisnis Yang besar Pasti hasilnya besar Iya Artu keberhasilannya ini Mungkin memang menjadi Ya Kalau Kortim sendiri Itu selalu mengatakan Bahwa ini akan menjadi Matong masa depan Ini akan menjadi Perubahan ekonomi masa depan Iya Nah kita ya Namanya Pioner ini Ya kita tinggal mengikuti informasi Dan mengikuti arahan dari pihak Kortim sendiri Ikut saja ya Ikut saja Gak usah banyak kali komentar Iya benar Nah Kita dulu Bitcoin itu Itu Dibilang sekem Sama lah seperti kejadian pay network sekarang ini Tak dianggap orang Dibilang orang halu dan lain sebagainya Kemudian ethereum juga dibilang sekem Sama Tapi kenyataannya sekarang Hari ini menjadi mata uang terbesar Terbesar ya Kan gitu Di kripto Jadi Pay ini pasti akan nanti mempengaruhi Dari kripto-kripto yang ada Betul Kita belajar dari sebuah Mata uang kripto Yang lahir pada 2021 Itu namanya solana Solana itu begitu listing Di bulan Februari 2021 Itu angkanya 0,12 dolar Tapi hari ini Apa mau tau berapa? Berapa? 216 dolar Nah artinya Dalam hitungan satu tahun saja 2 dolar Bisa menjadi 216 dolar Nah itu jadi Makanya kita jangan Jangan Ya berpikir Kalau misalnya Ini nanti lahir langsung Seribu Enggak usah dulu Enggak usah dulu ya Begitu listing Begitu listing Begitu harganya Supply-nya bagus Feeling berapa? Begitu lahir ini berapa dolar? Feeling pertama Mungkin di bawah 10 dolar Di bawah 10 dolar Kalau permintaan dari teman-teman Yang ditanya sama core team kemarin Rata-rata minta berapa dolar Untuk satu pay? Nah karena memang dari berapa bulan yang lalu Itu Final log itu membuat konsensus Jadi ada 5 konsensus Di seluruh dunia Yang negara-negaranya Sudah dibuat Sedemikian rupa Menjadi Rangkuman Misalnya Amerika Kanada Dan lain sebagainya Itu seribu dolar Rata-rata negara-negara Pemain-pemain pay network Yang diminta saran pendapatnya Rata-rata mengatakan seribu dolar Itu seribu dolar Menurut konsensus Kemudian Cina Kan itu Itu pada konsensus 3 Maksudnya? Konsensus 3 itu Harganya satu pay itu Tiga ratus dolar Tiga ratus Kemudian di Indonesia Itu konsensus 5 Konsensus 5 itu seratus dolar Seratus dolar Per pay Memang banyak yang saya lihat ini Rata-rata Mengharapkan ya Untuk Indonesia ini Paling tidak Begitu nanti launching Seratus dolar Per satu pay Boleh-boleh saja ya Namanya bun Keinginan Makanya Ketika kita belajar dari konsensus Itu artinya Saya berpikir begini Berarti ada pemetakan-pemetakan Nilai Nah bisa jadi Kita kembali tadi Pada awal cerita Uang ini Akan dibarter Dengan barang Bener Itu akan terjadi pastinya Karena apa? Cina mengharapkan itulah Kira-kira Pasti seperti itu Kenapa Cina sampai Mengharapkan seperti itu? Nah karena memang Nilai kursi itu Mungkin mata uang itu Memang nilainya Sudah berbeda Karena barang banyak Banyak sama dia ya Amerika, Cina Kemudian Indonesia Kan mata uang ini sudah berbeda Betul Makanya kita dibuat konsensus lima Karena apa? Seratus dolar Oh Nah contoh mobil Misalnya Kita lihat di Apa ya Lima ratus juta Harga mobil Lima ribu pay Atau misalnya seribu pay Oke Bisa jadi nanti Bisa jadi dua ribu pay Oh lebih tinggi dia Nah karena apa? Nilai uangnya Nilai tukar uangnya Kemudian yang saya lihat Perkembangan ini ya Tapi saya yang melihat ya Saya bukan dapat data Atau informasi Dari mana-mana Bitcoin adalah Uang kripto tertinggi Di dunia Tetapi setelah Gencar orang Menggali petir Dilihat perkembangan Pay network itu Begitu luar biasa Ini pelan-pelan Bitcoin mulai jatuh Di pasaran Gimana kira-kira Pendapat Mas Prie? Nah Jadi memang Pengaruhnya sebuah Kripto naik turun Mungkin Mungkin ya Kalau kita lihat Di dunia gitu Ini mungkin Ada sebuah Yang namanya Pergeseran Apa namanya Kebutuhan Kalau misalnya Banyak Supply coinnya Kemudian Kebutuhannya Kecil Maka dia akan Jatuh Kalau memang Coinnya Sedikit Tapi kebutuhan banyak Maka Coinnya akan Naik Hari ini Market coin Itu rata-rata Lagi Jatuh Rata-rata jatuh Nah kita tidak tahu Apakah ini Kedepannya Kemunculan Pai ini bisa Menaik Mengangkat lagi ya Ikut-ikut Andil dalam Jatuhnya Kripto ini Memberikan kesempatan Kepada network P network ya Nah makanya Tapi yang saya lihat Sini P network Tidak jatuh-jatuh Karena belum launching Betul Jadi memang Kita nunggu itu Karena kita yakin 30 juta Pioner itu Pasti suplainya besar Pasti suplainya besar Dan memang mata coin Ketika suplainya itu besar Dia tidak akan bertambah Tidak akan berkurang Oke Itulah kebutuhannya Makanya saya yakin Ini pasti Ya gitu Dari pemikiran saya Ini pasti Nanti akan terjadi tukar barang Karena sudah disediakan Exchanger Piner bernama Pai Browser Sudah ya Nah mungkin Kita lihat Nanti bisa lihat Di Pribowser Itu PC Mall Indonesia Ya kan Piner Indonesia Di Pai Marketnya itu Itu sudah Ditulis Digambar Ini harganya Sekian-sekian Sekian-sekian Nah kalau tidak Ditukar barang ini Bukan apa dibuat Oh gitu Nah mungkin juga Kalau nanti tukar Coin Tukar uang Ya mungkin tinggal Transfer antar member Karena kan disitu Ada menu transfernya Jadi sudah mulai Aba-abalah Nah kawan-kawan ya Pengusaha-pengusaha ini Yang tadinya duduk manis Dia melihat perkembangan Pay Network yang begitu dasar Akhirnya mereka membuat Sebuah kesempatan Ayo mobil Tukar sekian Bener Rumah Tukar sekian Jam tangan Dan lain sebagainya Ini luar biasa Ya kita Kan gini pak Setiap bisnis Pasti ada broker Setiap bisnis Pasti ada broker Misalnya Kayak Kayak hari ini Contoh supply bitcoin ini 21 juta Misalnya gitu kan 21 juta 21 juta coin Tapi pasti Ada di wallet bitcoin sendiri Orang-orang yang sudah tidak aktif Misalnya meninggal Misalnya dulu dijual Misalnya dulu Hardisnya hilang Atau mungkin Lupa password dan sebagainya Tapi Supplynya itu tetap 21 juta Tapi peminatnya Itu mungkin ada sekitar Ya hari ini 1 juta Makin kecil dia Makin kecil Makanya harganya bisa naik turun Dan fine Nanti pasti seperti itu Kata kuncinya Bersabar menunggu Kalau ada apa-apa Jangan khawatir Karena gratis Kita tak rugi Oke Sahabat apa-sahabat Ikutin terus Pay network Ini ceritanya panjang Kita jumpa lagi Pada Konten-konten Yang berikutnya Salam petir Jener 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih